Beralih ke informasi selanjutnya, Persupaya Surabaya gagal berlangkah ke perempat final Piala Presiden 2022. Namun, pelatih Bajul Ijo, Aji Santoso, tidak begitu kecewa. Lantaran ia yakin timnya bisa meledak di kompetisi Liga 1 2022-2023. Pelatih asal malang ini merasa bangga bisa memiliki pasukan muda dan sudah bermain di Piala Presiden 2022. Bahkan, ia mengaku menemukan wonder kit baru Persupaya. Salah satu calon debutan yang menonjol menurut pandangan Aji Santoso adalah Bekanan Arief Catur. Laga melawan Bali United pada Senin lalu merupakan debut Arief Catur di Piala Presiden 2022. Tampil 90 menit, jempolan Persupaya Junior itu tampil taktis dan tangguh. Catur bisa menjadi solusi di posisi Bekanan. Posisi yang selama ini dianggap publik lemah jika Koko Ari Araya gabung Timnas Indonesia. Pelatih terbaik Liga 1 2021-2022 ini menegaskan timnya mendapatkan banyak pelajaran dari Piala Presiden 2022. Menurut Aji, pemain-pemain baru mayoritas bisa ia jajal. Kemudian dirinya bisa melihat keahlian dan kelebihan mereka. Setelah menyelesaikan Piala Presiden 2022, Aji Santoso langsung membawa skuad Bacul Ijo ke Yogyakarta. Ke kota gudeg tersebut, tim Persupaya akan menggelar pemusatan latihan selama 2 pekan. Dimulai 24 Juni dan berakhir pekan pertama Juni. Juli. Mengenai performa minor persebaya di Piala Presiden 2022 yang hanya meraih satu poin dari tiga laga yang dijalani, Aji menyebut bahwa itu tidak lepas dari persiapan timnya yang masih minim, termasuk tiga pemain asing yang baru bergabung jelang beberapa hari Piala Presiden 2022 berkulir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!